Ketua DPW PPP Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menyalurkan hak pilihnya di TPS 10, Kelurahan Andonuhu, Kejabatan Puasia, Kota Kendari. Andi Sumangeruka yang juga merupakan calon anggota legislatif daerah pemilihan Sulawesi Tenggara tiba di TPS sekitar pukul 9 lewat 19 waktu Indonesia Tengah. Andi Sumangeruka mengatakan datang langsung ke TPS untuk menyalurkan aspirasinya sebagai kewajiban warga negara Indonesia. Dirinya juga mengajak masyarakat untuk tidak golput dan menyalurkan hak pilihnya di TPS masing-masing. Hari ini saya menyalurkan aspirasi saya sesuai dengan kebutuhan bahwa setiap masyarakat di Indonesia akan menyalurkan aspirasinya saat ini. Nah setelah saya menyalurkan aspirasi saya saat ini, saya merasa bahwa penyaluran darah sudah lihat cukup baik ya. 14 Februari 2024 merupakan pemilihan umum yang diikuti seluruh warga negara Indonesia untuk memilih calon presiden dan calon anggota legislatif periode 2024 hingga 2029. Dari Kendari, Tim Liputan Sultra TV melaporkan.